Halo teman-teman apa kabar semoga sehat selalu jumpa lagi bersama baikku di video kali ini baikku akan berbagi proses perawatan bonsai kelapa dengan karakter ukiran tupai ini dia teman-teman bonsai kelapa dengan karakter ukiran tupai seperti apa proses perawatan bonsai kelapa dengan karakter ukiran tupai oke teman-teman langsung saja kita simak videonya sampai selesai oke teman-teman di video kali ini saya akan berbagi proses pembersihan bonggol atau batang pada bonsai kelapa dengan karakter ukiran tupai ini dia teman-teman bonsai kelapa dengan karakter ukiran tupai bonggolnya atau batangnya sudah lumayan tinggi ukuran daunnya juga sudah kecil teman-teman ini mantap sekali kita bersihkan dan sisa-sisa pelepahnya yang sebelumnya sudah saya lakukan pruning kurang lebih dua minggu yang lalu teman-teman perawatan bonsai kelapa harus dilakukan secara rutin teman-teman terutama untuk menjaga pertumbuhan daun dan pelepah pada bonsai kelapa agar tetap kerdil teman-teman harus rajin merawat bonsai kelapa bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin belajar membuat bonsai kelapa ayo subscribe channel ini teman-teman dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan bantu share video ini ke media sosial kalian supaya menginspirasi banyak orang semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi banyak orang teman-teman oke teman-teman kembali lagi ke proses perawatan bonsai kelapa dengan karakter ukiran tupai ini adalah bonsai kelapa dengan karakter ukiran tupai teman-teman usianya sudah dua tahun lebih ini bonggolnya sangat mantap sekali ya teman-teman daunnya sudah hampir full pecah teman-teman alias janur ya teman-teman meski ada beberapa yang belum pecah daun pada bagian ujungnya oke teman-teman setelah bonggol kita bersihkan selanjutnya kita lakukan saya tapis nah bagi yang belum tahu apa itu tapis tapis adalah pembungkus daun baru pada pohon kelapa ya teman-teman ini yang membuat daun dan pelepah tetap kerdil teman-teman kita harus rajin melakukan saya tapis atau pembuangan tapis jadi tapis kita paksa dibuka ya teman-teman karena kalau tidak dibuka telat melakukan saya tapis atau pembuangan tapis pertumbuhan daun baru itu akan tinggi ke atas teman-teman jika terlalu cepat waktunya dalam melakukan saya tapis juga tidak bagus daun akan sangat kecil teman-teman jadi kita membutuhkan waktu yang pas dalam melakukan saya tapis sekian teman-teman proses perawatan bonsai kelapa dengan karakter ukiran tupai jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jika teman-teman suka dengan video ini silahkan tekan tombol like bantu share video ini ke media sosial kalian mohon dukungannya teman-teman bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe buat sahabat bonsai kelapa dimanapun kalian berada salam satu hobi sejuta kreasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati